Halo semuanya, Nojek disini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke teman-teman, disini kita kembali lagi di game Black Clover Mobile. Nah, di game Black Clover Mobile ini ada beberapa event yang dimunculkan oleh game ini. Yaitu ada 3 event, termasuk event keluarnya banner si Julius ini. Nah, event yang pertama aku ingin menjelaskan yaitu ada di bagian sini. Di bagian event ini. Nah, event ini yaitu misi mengumpulkan kue jahe. Nah, untuk mengumpulkan kue jahe ini kita harus mengikuti quest-quest yang ada disini guys. Ini tuh kita ikutin aja questnya. Nanti kita akan mendapatkan hadiah ini. Kita bisa mendapatkan hadiah kue jahe. Ini tuh sama persis seperti event yang dadu kemarin. Tapi bedanya, untuk di quest ini kita ada 2 pilihan. Yaitu kue jahe-nya kita tukarkan disini nih, di pusat penukaran event ini. Nah, untuk kue jahe-nya kita bisa tukarkan dengan beberapa hadiah ini. Yaitu ada magi XP potion, habis itu ada upgrade stone besar, upgrade stone kecil, dan upgrade stone yang sedang. Dan juga ada tiket pelewatan serta jewel guys. Nah, untuk pilihan kedua yaitu kita bisa pakai kue jahe itu disini, di roulette natal. Nah, di roulette natal ini juga sama. Roulette natal ini memberikan beberapa hadiah menarik. Dan juga, di setiap putarannya itu, itu tuh kita juga bisa mendapatkan hadiah seperti yang ada disini nih. Misal di putaran kedua, kita bisa dapat peti SSR, gear summon. Untuk putaran ketiga, kita bisa dapat mag XP potion. Dan juga putaran keempat, kita bisa mendapatkan bingkai selamat natal. Ini tuh eventnya ya menurutku ya, 11-12. Sama seperti event dadu kemarin. Oke, kita masuk ke event kedua, yaitu seperti yang ku omongkan tadi, banner Julius sudah muncul. Nah, kita bisa cek di bagian sumunan, itu-itu sudah muncul si banner Julius ini guys. Nah, sayang sekali, Black Crystal ku sudah habis. Kenapa ku bisa habis? Karena di video yang ini, itu kan aku bilang kalau Black Crystal ku akan ku save demi menggacahkan di banner Julius ini. Tapi ternyata tidak sama sekali, tanganku sangatlah gatal untuk menghabiskan Black Crystal ini di musim kedua ini. Kenapa? Karena sampai gacah ke 200 kalipun nih, sampai 20 kalipun, aku itu malah nggak dapat Noel Silva. Malah dapatnya itu skill page. Skill page-nya si Noel sama si Gautz. Habis itu dapet Gautz, dapet Charmin, dan ada beberapa hero lain yang aku dapatkan dari sini. Malah nggak dapat Noel Silva dong. Dan terpaksanya aku harus mendapatkan Noel Silva ini di gerbang pertemuan. Nah, maka dari itu, di banner Julius ini, mari kita coba untuk di 20 kalipun guys. Karena ya, emang aku punyanya tiket 20 kalipun aja guys. Langsung aja kita summon ini 10 kali. Ini kalau 20 ini aku dapat Julius. Wow, sangatlah hoki. Oke, mata kakek-kakek ini tidak terbuka sama sekali. Kayaknya kesempatan di 20 kalipun ini tidak ada untuk bisa mendapatkan Julius. Kayak kemungkinannya itu kecil banget. Ini kita lewati aja, karena tidak ada emas di dalam sini. Di gacah ini. Oke, kayaknya kita harus kesini guys. Aku itu hoki itu karena deket si Vanessa ini. Vanessa itu hokinya wangi banget, lihat kan? Wangi banget Vanessa. Langsung aja kita summon ke 10 pull yang terakhir. Nah, ini mah dapetnya sudah dipastikan tidak melek nih. Loh! Kok? Oke, kakek-kakeknya matanya kebuka satu. Padahal tadi aku negative thinking loh. Padahal tadi aku bilangnya gak bakal kebuka loh matanya. Kok kebuka dia? Ini sampai dapet skill passenya Julius sih, aku sakit hati sih. Ini jujur kalau dapet skill passenya aku sakit hati banget sih. Oke, dapet mimosa. Mimosa yang SR. Duh, gede kan anjay. Oke, dapet ini. Aduh, dapet siapa ya? Gak mungkin sih dapet Julius sih. Kayaknya gak mungkin deh. Tapi kalau sampe... Aduh... Dapet Julius, anjir. Hoki bet. Wah, gila. 20 kali pull. Wah. Wah, tidur nyenyak banget sih ini aku nih. Tidur nyenyak banget. Toy. Ini kita lewati aja. Oke. Oh, mantep banget dapet Julius. Gila, 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 gila. 20 kali pull coy. Keren sih ini. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. 20 kali pull. Mana Julius? Oh, dapet Julius coy. Wah. Wah, cakep bet. Untuk event yang ketiga. Untuk event yang ketiga itu di video yang ini. Kan aku bilang kalau kita akan mendapatkan 90... Eh, salah, sorry. Maksudku 999 kali gacha gratis. Ya, itu-itu bannernya ada di atasnya banner si Julius yang kita pakai black crystal. Nah, ini nih. Kita itu bisa mendapatkan hero dari si banner ini, guys. Hero gratis lah ya. Maksudku sumonan gratis dari si banner hadiah Julius ini. Nah, untuk probabilitas yang hero yang bisa kita ambil atau kita dapatkan yaitu ada ini nih. Ada beberapa hero yang aku tampilkan di sini. Nah, ini sebenarnya aku pusing sih. Karena di video ini kan aku udah dapet Rades nih. Eh? Ah? Dapet yang ini dong. Wih, dapet Rades. Mana aku cari kan Rades kan? Terus aku sekarang pusing apakah aku harus mendapatkan William. Karena untuk William ini aku butuh banget kill si speednya itu yang naikin speed karakter kita. Tapi kayaknya aku mau ngincar William deh. Ya deh, kayaknya aku mau ngincar William deh untuk di banner ini deh. Oke lah, kayaknya kita harus mengambil William. Tapi, misalnya aku ambil William. Nanti kan aku pakai healernya kalau nggak Mimosa ya Charmy. Terus tankernya pasti Rades. Nah, attackernya antara pakai Noel Silva atau Julius. Satunya itu support William. Aku tuh bingung sebenarnya masalah tim ini. Untuk teman-teman yang lain, kalau ada rekomendasi tim, boleh dong share di kolom komentar. Yaudah lah, kita langsung summon aja. Kita langsung summon aja disini. Semoga aja kita bisa mendapatkan... Wuh! Mendapatkan 2 SSR kali ya. Oke, ini cuma 1 SSR. Ini karena... Hero-nya kita sudah tahu semua hero apa aja yang bisa kita dapatkan. Jadi, aku disini mau melewati aja ya guys. Biar cepat durasinya, oke? Oke, aku dapat Mars. Aku dapat Mars. Buset, 99.9... Eh, 999 ini. Kalau aku gajain semua, berapa ya durasinya ya? Ini paling kita sampai 10 kali aja guys. Kita sampai 10 kali aja, oke? Oh iya kan, ini kakek-kakek pasti matanya kedip. Eh, kedip. Melea tuh. Pasti matanya buka 1. Kan pasti dapat SSR ya? Ah, dapat Lotus. Aku belum punya Lotus lagi. Tapi Lotus doang. Mungkin kalau aku bisa dapat Lotus sama... Killpatch SSR yang aku inter. Antara skillpatch-nya Rades atau skillpatch hero itu tersendiri, kayaknya oke deh. Nah, ini kok nggak buka matanya? Tapi dapat SSR. Nah, pusing. Oh, si ini. Buffer. Lupa lagi aku namanya tadi. Siapa ya namanya? Belum kenalan lagi. Yaudah lah, kita summon lagi yang keempat. Ini kita lewati aja guys. Semoga aja di 10 kali summon ini, dapet 2 SSR kali ya. Hmm, dapet Charlotte. Oke. Nggak dulu deh. Charlotte, maaf ya. Charlotte ya. Nggak dulu Charlotte. Oke, dapet 1 SSR. Dapet siapa nih? Kan aku bilang nggak dulu. Nggak pemucul lagi. Oke, dapet 1 SSR. Ah, kayaknya aku tahu ini siapa. Ah, iya. Tapi siapa ya nama lu ya? Oh, iya si Leopold. Satu keluarga kan sama si... Si siapa ya? Si ini deh. Aku lupa lagi nama mereka-mereka ini. Mafia untuk fans Blackloaf sijati. Lupa guys, namanya guys. Tapi aku tahu kok. Lupa aja namanya. Nah. Suka aku kalau kakeknya matanya ngeliat satu gitu. Kayak apaan tuh. Ini kita lewatin lagi. Dapet siapa? Sally. Iya, mohon maaf. Nggak dulu. Tapi kalau Sally yang ini, boleh dah. Oke. Dapet 2 SSR, kayak 3 gitu. Wah, mantap. Ini kita langsung lewatin aja guys. Yah. Dapetnya Breath of Darkness. Ada aku mah. Tapi dapet Rades. Radesku bisa ke... 2. Tapi... Aduh. Gimana ya? Simpan hasil dulu aja kali ya. Kita simpan dulu guys. Nah. Dua kali lagi. Pokoknya kalau birunya banyak itu harusnya dapet 2 SSR kali ya. Ini dapet siapa nih? Aduh. Babang Sally. Nggak deh. Nah. Satunya SSR nggak sih? Nggak. Yaudah. Nggak apa-apa. Tama-tama lagi. Hah! William. Aduh. Dapet William lagi. Pusing nih. Itu William lagi ya. Aduh. Butuh speednya si William aku teh. Cuman 10 ya. Tapi. Gimana ya ini saudara-saudara ya? 5 kali lagi deh. 5 kali lagi nggak apa-apa lah ya. Tapi kita lewatin-lewatin aja. Dapet William cuy. Charlotte. Tapi tadi dapet William cuy. William cuy. Tapi. Kalau semisal tadi dapet William sama 1 SSR. Maksudnya dapet 2 SSR kan. Satunya William satunya siapa kayak. Entah skill patch apa. Atau entah hero apa gitu. Kayaknya boleh tuh tadi. Langsung kuambil deh. Daripada aku 99. Eh 999 kali ini. Mencetin terus capek. Nah si Leopold lagi. Sudah apal kan. Leopold bener nggak sih? Sepertinya bener. Ayo dong. Dapet 2 SSR gitu. Ayo. Aduh. Dapet William lagi ya. Tuhanku. Nah kita selain butuh hero. Juga butuh skill patch. Kecuali. Udah ganti bulan. Bisa tuh aku negerin skill patch dari toko. Udah deh kayaknya. Kita sudahi aja. Karena. Maaf. 999 ini. Lama but. Kita. Eh konfirmasi hasil nggak. Kembali dulu. Enak aja konfirmasi. Oke guys. Mungkin itu adalah ketiga event terbaru. Di game Black Clover Mobile ini. Apa ya? Lupa lagi aku. Oh iya. Jika kalian suka dengan informasi ini. Jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. See you in another video. Peace out.